Halo Nupri 123 lagi disini dan ya hari ini kita gak bakalan review deck baru ataupun deck lainnya melainkan kita bakal review set baru yaitu set shrouded fable set ini bakal rilis tanggal 2 Agustus 2024 atau sekitar 3 minggu lagi dan ini termasuk mini set yang bukan set utama tapi berbeda dengan dua mini set sebelumnya yang cuma ngasih kartu baru set ini menjanjikan adanya meta baru yaitu meta meta yang kusebut dark poison meta kenapa kau kusebut meta dark poison karena pertama dari segi darknya tuh adalah banyak sekali Pokemon gelap yang dipakai di meta ini lalu poison poison adalah efek special condition yang akan dijadikan mekanik utama dari meta ini makanya kusebut dark poison kita bisa langsung mulai saja videonya sebelum kita masuk pembahasan utamanya aku mau kasih preview dulu yang pertama apa itu efek poison efek poison adalah salah satu efek special condition dimana Pokemon yang terkena efek poison bakal kena satu damage counter untuk tiap Pokemon checkup nah Pokemon Pokemon checkup itu apa Pokemon checkup itu adalah jeda antara termu dan ternyata musuh jadi termu habis itu kamu selesai kan setelah kamu nyerang habis itu ada Pokemon checkup habis itu ternyata musuhmu musuh-musuh saya ternyata setelah dia nyerang itu Pokemon checkup lagi habis itu masuk ke termu dan itu bakal di rolling terus dari tidak Pokemon checkup tersebut Pokemon yang kena efek poison bakal kena satu damage counter atau senilai 10 damage gitu dan ya sudah ada beberapa kartu yang sudah rilis yang akan diprediksi atau diharapkan membantu metal dark poison ini yaitu kalau dari segi dark kita punya item dark patch dimana item ini bisa nempelin satu energi dark dari trash ke Pokemon dark yang ada di bench kita jadi untuk mempercepat penempelan energi dark ke Pokemon dark kita yang ada di bench lalu ada darkrai v-star dimana kita gunakan ability-nya yaitu v-star powernya untuk ngembalikan dua item yang sudah pake dari trash langsung masukin ke hand jadi kamu bisa pake dark patch-nya lagi jadi otomatis kalau kamu totalnya itu bisa pake sampai 6 dark patch ya di tiap game kan bisa ngambilnya dua soalnya lalu untuk poison kita sudah ada brood bonnet brood bonnet adalah Pokemon yang kita pake ability-nya dimana ability-nya baru bisa kita pake kalau kita nempelin capsule ya ancient booster capsule ke badannya brood bonnet efeknya apa ability-nya bisa juga buat Pokemon kita yang ada diaktif dan Pokemon musuh yang ada diaktif itu otomatis langsung kena efek poison dan habis itu masih ada juga isuian sinister ya radian isuian sinister sorry gimana kita juga manfaatkan ability-nya yang bisa naruk dua damage counter tambahan dari Pokemon musuh yang terkena efek poison jadi alih-alih ngasih satu damage counter di tiap Pokemon cekapkan efek poison bisa naruk sampai tiga damage counter ya kalau ada radian sinister ini lalu yang terakhir ada perilous jungle kamu bisa naruk dua damage counter tambahan ke Pokemon musuh yang non-dark dan Pokemon tersebut kena efek poison jadi mirip kayak efeknya sinister ya cuman efeknya ini cuman bisa ke Pokemon yang non-dark jadi kalau musuhmu tuh pake deck yang tipenya dark juga enggak bisa kepake efek plus dua damage counternya ini kita langsung masuk di pembahasan utamanya yaitu aku bakal review kartu-kartu barunya ya yang musuh meta dark poison ini pertama kita bahas dulu kartu-kartu trainer barunya yaitu ada jenis secret teknik dimana dengan support ini kamu bisa pilih sampai dua dark Pokemon yang ada di arena punya mu lalu masing-masing dari mereka kamu tempelin satu energi dark langsung dari deck ke Pokemon tersebut dan ketika yang kamu pilih adalah Pokemon dark yang yang anda diaktif Pokemon tersebut langsung kena efek poison jadi kamu meracuni Pokemonmu sendiri dan kamu mempercepat akselerasi energi dan racun Pokemon sendiri tuh hal yang bagus ya khususnya untuk metadak poison ini karena kamu punya Pokemon tool baru yaitu banding mochi gimana Pokemon Pokemon kita yang kena efek poison damage-nya bakal ketambah 40 itu adalah penambahan damage yang sungguh besar gitu nambah 146-30 aja udah kerasa banget apalagi 40 dan dua kartu ini akan bantu sekali untuk kartu-kartu Pokemon untuk membantu sekali untuk memajukan atau ngaprik forma dari Pokemon Pokemon yang kusebutkan selanjutnya ya yaitu pertama ada Okidoki EX ini aku masih bingung sebenarnya ini Pokemon anjing atau Pokemon beruang tapi skip aja masalahnya gitu jadi Pokemon basic dark yang HPnya 250 jadi besar banget ya ini adalah Pokemon basic dengan HP Pokemon basic EX dengan HP kedua terbesar yang pertama masih Ursa Luna 260 HPnya dia punya dua serangan tapi serangan utamanya itu ada di serangan keduanya yang tiga energi base damage 130 tapi kalau kamu kalau Pokemon ini dalam keadaan poison atau teracuni itu nambah 130 lagi jadi 260 damage-nya cara ngepoison gimana ya tinggal pakai janin secret teknik yang sudah kujelasin tadi kaki terus yang kedua bisa kamu pakai bloodbonnet untuk sekalian ngepoison Pokemon musuh yang ada diaktif lalu bisa juga dari serangan pertamanya tapi aku enggak kalau komentar aku rekomendasikan ya cara ini serangan pertamanya tuh poison muscle yaitu bisa kompakai kau maju kedua aja kalau kamu pakai serangan pertama yang kamu harus maju kedua gitu karena kamu serang dari term pertamamu karena kamu maju kedua kamu bisa nyerangkan di term pertama serang dulu pakai serangan poison muscle otomatis kamu bisa ambil dua dark energy dari deck lalu langsung masukin ke Pokemon Okidoki X ini terus Pokemon tersebut langsung kena efek poison jadi otomatis nexternya kamu langsung bisa nyerang gitu karena energi musuh ada tiga lalu kamu sudah kena efek poison jadi minimal 260 damage tapi itu enggak kurekomendasikan karena ada Pokemon yang bernama pekarani X yang itu lebih mudah untuk bisa ngasih efek poison tapi kubahas nanti karena aku mau bahas dulu total damage sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Pokemon ini Pokemon bisa ngeluarin total damage yang besar banget ya karena kamu bayangin aja misalkan berhasil ngebuat Pokemon ini teracuni dan Pokemon aktif musuh itu teracuni juga otomatis demikian sudah 260 dari serangannya kalau bisa kamu tambah dengan banding mochi itu sudah jadi 300 kamu juga bisa tambahin lagi isu yang sinister untuk ngedouble efek poison jadi naruk 2 damage counter tambahan terus juga dari perilous jungle 2 damage counter tambahan lagi untuk pokokan musuh jadi berapa total damage nya kalau kamu bisa ngelakuin hal itu semua itu bisa jadi 350 damage dan itu damage yang bisa ngewanit ko Pokemon apapun ya di meta sekarang karena Pokemon paling besar kan HPnya 340 sekarang jadi ngeri banget ini Pokemonnya adalah tukang pukulnya ya di seri ini atau di set ini dan kita bakal masuk di Pokemon keduanya yaitu Pekaraniax yang sempat kusinggung tadi Pekaraniax ini adalah Pokemon yang membantu sekali terutama untuk Okidoki X karena dia punya ability yang bisa membuat dia eh nuker posisi Pokemon bench dog dari bench ke aktif gitu accept any Pekaraniax artinya apa dia nggak bisa pakai ability ini untuk dirinya sendiri atau sesama Pekaraniax jadi kamu pakai buat Okidoki nya atau Pokemon Darkland aku bahas di sini Okidoki ya khususnya gitu jadi kamu pindah Okidoki mau pakai ability ini dari bench ke aktif dan ketika Okidoki itu jadi aktif atau Pokemon Darkland yang kamu pindah itu ada di aktif otomatis dia langsung kena efek poison jadi Okidoki nggak usah repot-repot kasih efek poison ya jadi tinggal pakai aja ability nya nih otomatis terus udah langsung kena efek poison damage nya sudah minimal 260 dengan Pekaraniax ini lalu dia juga punya serangan yang cukup solid terutama untuk lead game serangannya bakal dikali 60 untuk tiap price card yang kita eh yang musuh ambil sorry jadi musuh ambil 5 price card misalnya 300 gitu damage nya sudah jadi terus kamu masih bisa pakaiin mekanik Dark poison kamu kasih aja poison terus binding Mochi udah 340 tuh dimensi udah bisa wanita juga delete game jadi mungkin delete game sesekali kamu bisa pakai Pekaraniax buat nyerang ya buat nge-finishing gamemu Pokemon berikutnya adalah Manki Doryex nah kerennya akhirnya dapat versi EX nya dan dia punya ability yang bagus ya menurutku gitu ability nya apa kalau ada temennya yaitu Pekaraniax ada di arena ketika Pokemon Manki Doryex ini di ko musuh tuh ngambil satu price card lebih dikit jadi normalnya kan kalau nge-KO Pokemon EX itu ngambilnya dua price card kalau ada Pekaraniax di arena atau di bench ya berarti dan Manki Doryex ini di ko dia cuma ngambil satu price card jadi ini adalah Pokemon EX yang seharusnya dari Pokemon 2 prizer tapi dia berlaku sebagai one prizer selama ability itu aktif dan Pekaraniax ada di arena jadi ini bagus banget terutama untuk ngelawan deck one prizer jadi bisa nyamain price card nya ya price card cost nya lo punya serangan yang enggak buruk juga serangannya 190 damage untuk tiga energi dan tetep punya kekurangan dia nggak bisa nyerang di next turn ya tapi Pokemon ini retreatnya cuman satu dan kamu pengen Pekaran kan jadi otomatis maju mundurnya gampang gitu inget ada ability nya Pekaran yang bisa maju mundurin Pokemon dengan gampang dan total damage dari Pokemon nih kalau kamu menerapkan Dark Poison ya mekanik Dark Poison yang bilang jadi kamu bisa ngeracun dirimu dan ngeracun lawan itu total damage nya tuh bisa besar loh jadikan tambah 40 dan dari Binding Mochi lalu kamu bisa tambah 2 damage counter tambahan dari Sneezer dari efek ability nya Sneezer lalu 2 damage counter tambahan lagi dari efeknya perilous jungle berarti total damage nya berapa jadi 280 tuh di akhir Pokemon checkup kita jadi itu sama aja dengan wanit ko Pokemon V star yang HP nya 280 atau Pokemon Pokemon di bawahnya yang 280 jadi bagus banget lalu yang terakhir ada Vision DPT nah Vision DPT ini sebenarnya nggak masuk di di Meta Dark Poison ya tapi ku masukin aja karena secara lore mereka nih soiban semua ya jadi cepet aja jadi itu sebenarnya support tapi juga bisa attack gitu karena ability nya tuh bisa dipakai kalau Pokemon kita ada yang mati di termusuh kita sebelumnya ability nya apa dia bisa ngambil 3 price card gitu kalau ada Pokemon kita yang mati di termusuh sebelumnya dan ability ability ini cuman bisa dipakai sekali jadi nggak ada gunanya kamu numpuk Vision DPT di arena cukup pakai satu aja dia cuma bisa dipakai sekali di tiap turn gitu dan serangannya pun juga menurutku biasa aja tiga energi kororos jadi sebenarnya kartu ini selain bisa dipakai di temen-temennya tuh deck temen-temennya kayak Okidoki di Monkey Dory dan pekaran dia bisa juga dipakai di Pokemon lain gitu karena sebenarnya deck kartu ini enggak diciptakan hanya untuk dimainkan bersama tiga temennya itu serangannya tuh bisa ngasih 100 damage ke salah satu pokok musuh jadi kayak sniper juga dia bisa jadi sniper tapi ya perlu kamu ingat kalau ada menafi ya jangan kapus nebis 100 di bench musuh bakal keblok kalau ada menafi pembahasan Pokemon berikutnya aku bakal nge-review salah satu deck one pressure yang kemungkinan bakal muncul ya dan mengusung tema meta Dark Poison juga yaitu deck crobat ini atau Pokemon crobat ini crobat ini adalah Pokemon stage 2 one pressure dimana dia punya ability yang bagus ya menurutku kalau kamu pakai supporter janin secret technique supporter yang sudah aku sering sebut sebelumnya eh kamu bisa ngambil sampai 8 kartu untuk ada di handmu jadi dia enggak terlalu bergantung ke Pokemon pencari kartu ya kayak misal di barang karena kamu tinggal rutin pakai janin secret technique dan otomatis kartu di handmu tuh bakal ada selalu 8 di tiap turnnya gitu dan serangannya pun juga enggak kaleng-kaleng gitu serangannya cuma 120 damage kalau kamu lihat dengan hanya dua energi namun dia punya efek yang bagus dimana kamu ngasih eh dua damage counter dari efek poison bukan satu kan efek poison tuh satu damage counter ini enggak kalau kamu pakai serangan ini itu jadi dua damage counter di Pokemon checkupnya gitu dan total damage-nya berapa kalau kamu jumlah yang sama item-item metadak poison itu kamu tambahin sama binding mochi berarti tambah 40 damage dan kalau kamu berhasil ngeracun poker musuh berarti kamu bisa menggunakan ability-nya sinister tambah 2 damage counter lagi terus ada perilous jengger tambah 2 damage counter lagi totalnya bisa jadi 220 damage itu adalah damage yang cukup untuk wanit keo Pokemon Pokemon semacam miradon EX atau cianpao EX gitu atau Pokemon Pokemon dengan HP di bawahnya jadi mungkin kita bisa ngelihat deck one price dari ini cukup bagus ya performanya masuk di kesimpulannya dan di kesimpulannya adalah aku mau kasih statement Apakah meta ini bakal jadi beneran ya atau jadi meta beneran atau sekedar cuman jadi gimmick aja alias nggak berhasil di meta-metadak poison ini dan aku bakal punya pandangan kalau meta ini bakal berhasil atau jadi metadak poison beneran ketika rilis karena kenapa karena deck-deck yang dibuat dari kartu-kartu yang sudah aku bahas itu itu decknya gampang semua setupnya gampang karena mereka akan mainin Pokemon basic semua jadi setupnya enggak us nggak susah tinggal masukin Pokemon di arena terus isi energi terus juga sistem deck poison ini itu kayak supporternya itemnya atau Pokemon support lainnya itu juga kebanyakan Pokemon basic dan kartu-kartunya juga tinggal pakai tinggal pakai gitu misalnya kayak supportnya berbonet kartu supporter Pokemonnya di berbonet gitu dia juga bukan basic jenis lister juga Pokemon basic perilous jungle itu stadium tinggal tempel terus kalau misalkan pakai Darkrai Pistar ya tinggal di evolusi India cuman stage satu enggak perlu aneh-aneh juga setupnya lalu sisanya banding mochi bisa mencari sama arven toolnya tuh habis itu kamu pakai supporter janin secret teknik dia tinggal dicari gitu terus tinggal dipakai gitu dia kan nempel energi dari deck bukan dari diskabel jadi lebih gampang lagi jadi merupakan berhasil di meta ini kemungkinan besar bakal jadi beneran enggak tahu apakah datingnya jadi deck nomor satu tapi pasti masuk top ten kemungkinan lah ya deck-decknya dari meta ini dan prediksi kutu eh tidak sekarang juga pada aku compare sama bestri nya dari deck yang ada di meta sekarang yaitu bandingin kartu-kartu ini untuk ngelawan deck bestri yaitu ada Gardevoir ada Raging Bolt Ogre Pond sama ada Lugia misalnya kalau ngelawan performanya ngelawan eh deck itu Raging Bolt Ogre Pond deck yang aku paling nggak suka ya tapi harus aku itu bagus sekali performanya eh deck ini bisa sekali terutama Okidoki nya Okidoki itu kan besar banget jadi kamu tinggal ambil term pertama aja nggak usah ngambil terangkat eh kamu tinggal ambil maju pertama aja nggak usah ambil maju kedua supaya kamu di ten kedua bisa nyerang duluan dan kamu bisa wangi ko Raging Bolt nya kan Apakah kamu bisa di ko dulu di turn pertama enggak tapi kamu yang bisa diserang tapi serangannya di turn pertamanya Raging Bolt Ogre Pondok bayang cuman 210 sedangkan Okidoki itu kan 250 HP nya jadi enggak ke ko dan di next-end kamu bisa pastikan untuk ngewanidiko dia gitu karena ngewanidiko nggak terlalu susah sama Okidoki juga lalu sama Gardevoir Gardevoir kamu lebih manfaatkan ke Mankidori X-nya karena Gardevoir seperti yang kamu tahu dia mainin banyak Pokemon kecil dan lawannya Pokemon kecil paling gampang ya juga dilawan sama Pokemon yang kecil kan Mankidori itu hitungannya Pokemon kecil karena ability-nya yang bisa ngurangin price card-nya ketika dia di ko sama ada pekaran dan jangan lupa Gardevoir X-nya itu lemah sama Pokemon Dark jadi Mankidori mu tinggal ngewanidiko Gardevoir dengan cara ditarik gitu entah pakai Prime Catcher atau di boss gitu sekali dari tarik tematik langsung kao kan jadi enggak perlu jasanya Okidoki kalau untuk Lugia Lugia enggak terlalu jadi halangan untuk Okidoki dan teman-temannya ini eh karena misalnya eh Lugia tuh kan bukan besar ada Lugia ada Ursa Luna ada Ironhands kamu tinggal mainin Okidoki aja kalau mereka pakai penyerang itu tapi kalau kamu pakai Mincino eh kalau Dek Lugia tuh pakai Mincino tinggal kamu masukin aja Mankidori gitu yang sesama One Price ke calon Meta Dark Poison itu lumayan bagus karena dia punya satu Pokemon yang bisa nyerang secara all out ya bisa nyerang One Go sama ada Pokemon penyerang One Price yang juga solid gitu jadi makanya aku bilang itu bakal berhasil ya Meta Dark Poison ini dan ya videonya cukup singkat segini aja eh di next video aku bakal nge-review set-set five lagi tapi bukan yang metadak poison ya yang ada hubungannya dengan metadak posisi aku bakal nge-review kartu-kartu lain yang performanya juga menjanjikan juga kayak contohnya ada Gurem itu salah satunya bakal ku jelasin di video berikutnya jadi terima kasih karena sudah menonton kalau misalkan bingung silahkan komen aja di bawah nanti bakal ujawab